Hai Electrician, 8 aktivitas yang harus dihindari jika Anda berada di sekitar jaringan listrik PLN. 1. Hindari membangun atau memperbaiki bangunan. 2. Menghindari menanam pohon mendekati jaringan listrik. 3. Hindari bermain layangan. 4. Hindari memasang antena, bendera, spanduk, dan balihu. 5. Hindari dan waspada mengoperasikan alat berat. 6. Hindari dan waspada memanen menggunakan galah atau alat lainnya. 7. Hindari membakar sampah. 8. Jangan memasuki tempat bertanda peringatan bahaya. Utamakan keselamatan karena tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Kalian pasti dah tau lah kan, Medan itu salah satu surga dunia kuliner terenak di Indonesia. Makanannya dah pasti enak dan pengen lagi terus. Mulai dari duriannya, kue tiaunya, lontong malamnya, ada bulu meranti, ada juga teri nasi Medan. Bah, lengkap lah. Cerita lengkap, kita punya satu lagi yang paling lengkap. Coba kalian install dulu, the new PLN Mobile. Semua urusan listrik, lengkap di handphone kalian. Mau pasang baru, ubah daya, lapor gangguan, pasang internet, catat mandiri, sampai e-commerce pun ada di PLN Mobile. Udah, gak usah kalian lah pikir lagi. Download sekarang juga new PLN Mobile di Play Store atau Pond App Store. Sekarang. Cocok kalian rasa. Sub indo by broth3rmax 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 di Kabupaten Dairi. Beliau akan memperjuangkan Kabupaten Dairi yang merupakan daerah pemilihannya. Timbul Mani Koordinator Tim Pemenangan JR Saragi Kabupaten Dairi mengatakan sosialisasi pendukung JR Saragi bersama relawan pendukung JR Saragi di daerah pemilihan satu yakni Kecamatan Sidikala, Kecamatan Sitijung, dan Kecamatan Parbuluan. Antusias para pendukung JR Saragi sangat luar biasa. Dirinya pun merasa sangat salut dan bangga kepada tim relawan semangat baru JR Saragi. Untuk target suara berkisar 20 ribu suara. sosialisasi atau kerabat para pendukung JR pendukung JR Saragi dan para pendukung di daerah pemilihan Kabupaten Dairi. Ini dari wilayah mana saja nih bang? Ini adalah Kecamatan Sidikala, Kecamatan Sidikala, Kecamatan Sidikala, dan Kecamatan Sidikala. Antusias pendukung Pak JR Saragi bang, bang lihat bagaimana nih bang? Ini sangat luar biasa. Ini bukan terima kasih. Kalau abang ini bang, abang sendiri bang, ini abang main di mana ini bang? Sekarang kita sebetara bulan cari untuk debit 1 dari Pak Kenajek nomor 4. Rompak ya bang? Jadi, untuk target kita ini bang, untuk Pak JR dari Kabupaten Dairi 1 ini bang, bagaimana ini bang? jadi satu bagiannya, kita berkitar 20 ribu suara. Jadi, apa harapannya ini bang? Harapannya, biar update pada harga, kita bisa persis, kita bisa menangkan JR. Kalau setelah menang, baru kita lihat kita baca JR. pertin setohang melaporkan dari Dairi untuk Evarina TV. teman-teman klik dulu, nah, ade, gak enak-enak pun token listrik ini, baru aja kemarin kuisi, ini udah habis lagi, kita cuman manapun, gimana lah caranya, supaya bisa hemat listrik ini ya, oh, cakep, 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 itu memang bola bang gitu wak, siapa pula ini telpon aku yang siang gini, halo wak, assalamualaikum, walaikumsalam ketua, wak, dimana wak, bisa ke rumah dulu, ada proyek ini wak, nyangku listrik, biasalah, proyek kita, ayy, biasa ini ketua, lagi mandor kita, bisa, oke, ketunggu wak ya, lima menit wak ya, oke oke oke, lima menit, aku meluncur ketua, assalamualaikum ketua, wak, masuk ya, walaikumsalam wak, alhamdulillah, bisa kita bantu ketua, apa kabar wak, alhamdulillah sehat ketua, itu listrikku, bisa diatur, bisa bisa, apa yang bisa kita atur ini ketua, berkali habis tokennya, bisa lihat, tengok dulu ketua, bisa lihat, tengok ya, oh, ini ketua, iya wak, kalau ngapakan dulu wak, gampang kali sama kita ini, gimana wak, apa kan dulu ganda apa kali ini, mencerannya ini, ada tiga caranya ketua, gimana ketua, satu, cara alhamdulillah, kedua, cara kita kerjakan, ketiga, cara ini ketua, atur aja wak, nanti WA akan aja berapa, baik, biasalah, gampang ditutupu ya, mau diapain meteran ini, permisi, Pak, permisi, dari PLN, ajak wak, ketua sepenuhnya wak, waduh, cara keempat ini ketua, apa itu wak, bisa gol kita, astagfirullah, siang pak, siang bang, ada yang bisa dibantu bang, saya dari PLN, kebetulan lagi ada inspeksi jaringan di daerah sini, kebetulan tadi saya lihat meteran bapak, sepertinya ada kendala, apakah ada yang bisa dibantu pak, jadi gini pak, oh, itu termasuk pelenggaran pak, jadi, elektrizen, tahukah kamu bahaya menggunakan listrik secara ilegal, menggunakan listrik ilegal, dapat menimbulkan risiko kebakaran, selain itu, jika kedapatan menggunakan listrik secara ilegal, dapat dikenakan tagihan susulan, sesuai undang-undang ketenaga listrikan nomor 30 tahun 2009, dan turunannya peraturan direksi nomor 088Z tahun 2016, jadi, bijaklah menggunakan tenaga listrik ya, hindari penggunaan listrik secara ilegal, bagaimana pak, sudah mengerti? oh, itu, sudah pak, sudah mengerti saya pak, ini tadi wak ini ya pak, eee, ketua, ketua ini telefon aku tadi, iya, waknya minta duit sama aku, ya kan kita mau ada 3 cara tadi ketua, eee, betulah wak kan, maaf ya pak, ini nih bandel, ini ketua, wak ini dia, eee, halo elektrisen, udah tanggal berapa nih? udah bayar tagihan listrik belum? belum! elektrisen, jangan lupa bayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 ya, biar makin gampang, gunakan selalu, PL Mobile, biaya admin termurah, dengan metode pembayarannya lengkap, nah, gimana? semua makin mudah kan? Gebir kemerdekaan 2023, diskon tambah daya PLN, datang lagi! cukup berbelanja produk di marketplace PLN Mobile, dengan minimal transaksi sebesar Rp78.000, dapat pocer tambah daya sampai dengan daya Rp5.500, hanya bayar Rp170.845 aja, buruan, promo ini cuma sampai 31 Agustus 2023, Ayo klik PLN Mobile sekarang! Semua layanan dalam satu genggaman, download PLN Mobile sekarang!